Terima kasih telah menonton! Membuat film bagus ada bukunya mas, membuat film laku gak ada bukunya, saya yang saya baca cuman film bagus aja, film laku gak ada bukunya jadi ya untung-untungan aja lah, tapi untuk menarik sebetulnya kuncinya cuman satu, film ceritanya harus memiliki hubungan emosional. Nama saya Ayub, jabatan saya Kepala Produksi. Pada tanggal 1 Oktober, saya ditangkap, dituduh membunuh Marsina. Siapa yang sok berani? Gak ada lah, semua orang juga takut. Cuma ya takut yang terkendalilah, takut yang kita buat karena kita kan juga punya cara, mengkritik Bapak kan boleh. Tapi kan ada budaya, yang supaya Bapak kita gak marah kan, bisa aja. Ya kalau orang yang gak ngerti adat, mau ngelamar anak orang, megang kepala mertua kan gak mungkin dikasih. Ya kan? Nah Marsina juga begitu. Ini bukan kesalahan siapa-siapa, ini kesalahan kita semua. Itu kan enak jadinya. Kesalahan kita semua. Indonesia menjadi begini, bukan kesalahan pejabat tinggi aja. Aku gak bunuh Marsina, Mas. Aku gak bunuh Marsina. Aku gak bunuh Marsina. Bersama aja. Main teater tuh bedanya cuma ditonton paling banyak, seribu orang. Ya, beda lagi ya, seribu lagi. Film ditonton jutaan, Mas. Nikmatnya main teater, walaupun seribu orang. Kalau saya main di panggung itu jelek, Saya pasti dilempari telur busuk. Kalau saya mainnya bagus, dipeluk orang dan dipuji-puji orang, dan dia memeluk saya, dan keringat saya masih basah. Saya benar-benar merasa jadi manusia. Main film, aku lagi tidur, teman saya nelfon. Wah, keren film, Lumet. Di mana lo? Di rumah nih, gue lagi tidur. Nonton apa lo? Nonton film lo nih, di mana? Di Megaria. Bayangin. Saya tidur, dia nonton raya. Di bioskop. Hubungan emosionalnya kurang. Jadi beda sekali, kepuasannya beda. teater itu, teater itu lebih nilai kemanusianya lebih tinggi. Siapa yang berani lancang seperti ini? Ini pelanggan berani. Kalau memang yang melakukan itu, menurut saya, saya sendiri akan berita. Apa bedanya sama film? Kalau teater menciptakan dunia, di film itu, adegan hujan, airnya beneran. Ketok pintu, pintunya beneran. Mengucapkan kata-kata gitu, kata-kata yang tidak perlu diulang lagi, karena gambarnya sudah jelas. Eh, luar biasa ini. Kalau begitu, teater menciptakan dunia, film menghidupkan dunia. Enak. Katanya naik bangka tuh. Kok malah? Duitnya enggak ada. Jadi itulah sebabnya ketika saya masuk ke dalam film, saya mengatakan pada Pak Deguh, saya minta izin. Saya mau mendarami film. Kenapa? Ajaib, Pak Deguh. Kalau saya di teater, saya ngomong, lawan main saya di depan saya. Tapi ketika saya di film, katanya close up. terus pemain saya, enggak ada teman mainnya, yang ada cuma kamera depan saya. Aku kan sudah semakin tinggi. Anak in the course, kenapa ada di sini? Aku kerja di sini secara sukarela untuk mengawasi orang tua jomplah seperti kalian. Halo. Sambar geledek. Ih, pahit, 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 pahit. Memang, apa namanya, kadang-kadang gitu kan, kalau jagoan ya pada waktu itu, begitu main di film, kayaknya terkenal gitu. Padahal kagak loh. Nah, Teguh mengajarkan itu. Jadi jangan sampai lu sombong lah. Gak boleh sombong, gak boleh apa-apa. Kalau lu memang di masyarakat, lu anggota dari masyarakat itu. Seperti itu. Jadi memang, dia mengajarkan itu. Makanya, kesombongan itu apa sih sebetulnya kan, gak boleh dilakukan sebetulnya. Dan kami sangat betul-betul menghargai apa yang dia ucapkan oleh Pak Teguh.